Jejaran Kepolisian Sektor Rumpin Polres Bugor menggelar pisah sambut pergantian Kapolsek Baru yang sebelumnya Kompol Dalisa Putra, sekarang dijabat oleh Kompol Sumijo. Acara pisah sambut yang digelar di awal kantor kecamatan tersebut diwarnai keakraban dan keharuan. Kompol Dalisa Putra menyampaikan ucapan terima kasih serta permohonan maaf selama dirinya melaksanakan tugas di kecamatan Rumpin, adanya kebersamaan antara Farko Pincam dengan para kepala desa, bisa membangun sinergitas terutama pada saat pelaksanaan vaksin COVID-19 lalu. Dali berharap dengan hadirnya Kompol Sumijo sebagai Kapolsek Baru, kondisi kap timbas di belaya Rumpin akan lebih kondusif. Camat Rumpin Ade Zulfahmi mengucapkan terima kasih kepada Kompol Dalisa Putra yang akan memasuki masa purna atas dedikasinya selama melaksanakan tugas di Rumpin. Tak hanya itu, ia juga mengucapkan selamat datang kepada Kompol Sumijo selaku Kapolsek Rumpin yang baru. Dan berharap sinergitas antara muspika lebih meningkat lagi guna mengawal program pembangunan di segala sektor. Terima kasih. Terima kasih. dan membantu. Kalau melaksanakan terhadap Pak Sergut, KAPOSEC dari Satu Oka, dan terhadap Pak Sergut, dan kita setelahkan bagiannya yang dikatakan tempat burun. KAPOSEC yang sekarang ini pindahan dari KAPOSEC Tijeruk-Tilombong, Kompol Sumijo SHMH. Dari Rumpin, Kabupaten Bogor, Sohanda Abrici melaporkan.